Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang ke channel Purnomoon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 5 Episode 17 versi manualnya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong pun hampir saja mendapatkan kunci rahasia kuno Akan tetapi muncul wanita cantik dengan dress coat hijau itu Yang jelas membuat mereka pun kini akan baku hantam Wanita hijau disitu pun lalu berkata Adik kecil, jika kamu ingin bermain Maka kakak akan dengan senang hati menemanimu sampai akhir Ia pun menembakkan pecutnya kepada Lindong Lindong pun segera menangkis sepetan-sepetan itu Dengan tombak buaya surgawinya Lindong pun bertekad Ia akan melawan wanita hijau itu dengan sekuat tenaga Boneka roh darah pun kini segera melakukan serangan Saat wanita ini dan boneka roh darah sibuk dalam pertarungan yang sengit Lindong juga berurusan dengan campur api dari wanita itu Dalam pertarungan semacam ini Hati Lindong menjadi semakin berdegup kencang Wanita ini tidak hanya bisa mendominasi dalam pertarungan melawan boneka darah Tapi secara bersamaan dia juga bisa mengendalikan campur api di sekitar Lindong dengan baik Ini membuat Lindong kesulitan mengambil kunci kuno Dan campur api ini jelas bukanlah campur biasa Karena ada udara panas yang menyelubungi campur api ini Walau Lindong tidak bersentuhan langsung dengannya Tapi dia bisa merasakan kalau darahnya sekarang mendidih Untungnya dengan bantuan kekuatan simbol belahap yang luar biasa Campur itu bisa ditekan Lindong dengan paksa Lindong pun disitu berkata Tidak mudah untuk mengalahkannya Meski aku bukanlah tandinganmu Tetapi menggunakan pusaka roh tingkat bumi untuk mencoba menekanku Itu hanyalah hal mudah bagiku Lindong pun segera mengeluarkan salah satu pusaka andelannya Yaitu puncak penjara berat Yaitu jurus pengekang agung Tekan teriak Lindong Batu itu pun segera menekan campur api dari wanita hijau itu Begitu pengekang agung keluar Kecepatan campur api yang tangkas langsung melambat Kemudian Lindong memanfaatkan situasi itu Untuk menyerang dan menyudutkan campur api Melihat hal itu wanita hijau pun menjadi terdiam Dan ternyata diam-diam ia segera merayu Lindong Wanita hijau pun mengeluarkan ilusi Dimana ia memeluk Lindong dan berkata mesra kepada Lindong Adik manis, kamu memang sangat hebat Maukah kamu menjadi pacar kesayangan kakak? Lindong pun mulai gemetar Tapi Lindong pun segera menyadarkan dirinya sendiri Sial, kenapa aku malah membayangkan hal semacam itu sekarang Jika sampai hatiku goyah oleh kata-katanya Maka kemungkinan aku akan benar-benar jelaka Apekan dia, apekan Merasa rayuannya belum berhasil Wanita itu pun segera menjelurkan telapaknya Dan berkata Telapak, giok, yin, yang Dan dahuar Seketika telapak itu memukul boneka roh dengan keras Lindong yang terkejut pun disitu berkata Telapak tangannya sangat kuat Itu mungkin bahkan mampu melukai Kultifator tingkat nirwana dengan serius Untungnya, boneka roh darah tidak memiliki rasa sakit Jadi serangan itu tidak mempengaruhi boneka roh darah untuk terus menyerang Wanita hijau pun kini tampaknya mulai kerepotan dengan boneka roh darah yang tak bisa mati Disitu ia berkata Ini adalah boneka zombie yang tak bisa mati Sukuh merepotkan Biasanya aku bahkan bisa menghancurkan boneka semacam ini menjadi berkeping-keping Tapi, aku hampir kehabisan waktu sekarang Bila terus begini cepat atau lambat Kunci rahasia kuno akan jatuh ke tangan anak itu Wanita hijau itu pun kini mengambil sedikit darah dari jarinya Dan ia pun segera menembakkannya ke boneka roh darah untuk menyerang boneka itu Seketika boneka roh darah pun tak bisa bergerak lagi Hal itu membuat Lindong pun jadi panik Gawat, dia bisa menyerang boneka roh darah Sungguh merepotkan, ucapnya Lindong pun dengan cepat segera meluncur untuk mengambil kunci rahasia kuno Jelas wanita hijau pun tak tinggal diam Ia pun segera menembakkan jurusnya lagi yaitu Telapak giyok yinyangnya Dan ia pun lanjut berkata Adik manis, kalau kamu mau menyerangku dengan trik ini Kamu tidak akan menang Sementara itu Lindong pun tampaknya sudah memegang kunci itu Akan tetapi Lindong pun kini tak bisa menghindari lagi tembakan telapak tangan giyok yinyang dari wanita itu Lindong pun disitu hanya bisa menatap jurus itu dengan pasrah dan berkata Sial, aku tidak bisa menghindarinya Apakah dia benar-benar mengeluarkan jurus pamukasnya Dan madauar Tiba-tiba saja ekor Shoyan pun dengan cepat muncul dan menangkis serangan jurus telapak yang kuat itu Dan benar saja, karena saat ini Shoyan dan Shodee muncul tepat waktu dan membantu Lindong Shodee pun dengan cepat berkata Lindong, tuangkan kekuatan Yuan ke dalam kunci rahasia kuno Selama kau mengendalikan kunci rahasia kuno, kau bisa mengusir wanita ini secara paksa Mendengar hal itu, Lindong pun segera mengalirkan energi Yuan-nya ke kunci itu Dan benar saja, pandangan Lindong pun seketika berubah menjadi sebuah ruangan kendali Lindong pun jadi terkejut dan berkata Wow, keren sekali Tampaknya aku memiliki kendali mutlak atas ruangan ini Lindong pun kini jadi senang Sementara wanita hijau itu pun menjadi pucat dan panik Di situ ia pun berkata Kunci rahasia kuno, mungkinkah dia tahu cara menggunakannya Ia pun kini mengeluarkan jurus rayuan gumbelnya lagi Dengan ilusi yang membesona ia pun merayu Lindong Adik manis, tidak bisakah kau berbelas kasih padaku Akan tetapi Lindong pun tak semudah itu dirayu dan berkata Aduh bagaimana ya, jika aku tidak kejam Mungkin akulah orang yang akan ditendang keluar dari sini Seketika kunci kuno itu pun menyala Dan dari langit kini muncul sinar yang mengarah ke wanita hijau Wanita hijau itu pun lalu berkata Namamu Lindong kan? Baiklah, kali ini kakak mengaku kalah darimu Meski kau telah mendapatkan kunci rahasia kuno Kamu jangan merasa senang dulu Kakak akan menunggumu di luar Lalu, jika kau masih sangat lemah Jangan salahkan kakak jika bersikap kejam Ingatlah nama kakak ini Mu Hong Ling Dan juga ingat Bahwa kau tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini di lain waktu Dan setelah mengatakan itu Wanita hijau itu pun seketika menghilang Lindong menjadi bernafas lega dan berkata Akhirnya dia pergi juga Wanita itu cukup sulit juga untuk dihadapi Dan kini sekel yang mengikat boneka roh pun mulai lepas Lindong pun berkata Sebenarnya, dari mana dia berasal Bahkan boneka roh darah sekalipun tidak bisa menghentikannya Meskipun, Mu Hong Ling ini cantik dan pecaranya lembut Tapi kekuatan serta kemampuannya berada di atas Jenmu dan yang lainnya Tetapi semakin banyak wanita seperti itu Maka akan semakin sulit Jika aku sampai menyinggung perasaannya hari ini Aku tidak tahu Masalah apa yang akan ditimbulkannya di masa depan Shiodi pun lalu berkata Hei hei, aku khawatir Pria biasa tidak akan bisa menakulkan wanita itu Lindong pun menyahut Sudahlah, lagi pula kita telah mendapatkan hartanya Saatnya kita pergi dari sini Shiodi pun langsung mencak-mencak dan berkata Pergi Siapa yang tahu jika kita keluar sekarang Jenmu dan bahkan Mu Hong Ling mungkin masih menunggu di aula sana Apa kau yang mau cari mati? Lindong pun menyahut Tapi, kita tidak bisa bersembunyi di sini selamanya kan? Shiodi pun berkata lagi Dasar bodoh, bukankah kau mendapatkan bonefling itu? Kebetulan di sini aman Jadi kau bisa menyerap kekuatan fuling itu untuk menerobos ke tingkat Master Tianfu Dengan begitu, bukankah kau tidak perlu takut lagi pada Chenmu dan yang lainnya? Lindong pun menjawab Ah, benar juga Lindong pun segera mengeluarkan pohon fuling di tangannya Lindong pun berkata Wah, sungguh energi yang kuat Rasanya seperti berada di pemandian air panas saja Seperti yang diharapkan dari pohon fuling Shiodi pun di situ lalu berkata Pohon fuling ini memang secara alami sangat sulit untuk diserap dan disempurnakan Tapi, kau tidak perlu terlalu khawatir jika kau memiliki simbol kuno pelahap Lalu, untuk masalah kau berhasil atau tidak menembus ke tingkat Master Tianfu setelah menyerapnya Itu mungkin tergantung pada dirimu sendiri Lindong pun menilai kalau Shiodi benar-benar santai Lindong pun gini juga mengeluarkan Shoyan Dan setelah teman-temannya berada di sampingnya Lindong pun berkata Dengan tiga orang yang dapat diandalkan untuk melindungiku Aku bisa merasa lebih tenang Kekuatan pohon fuling pindah ke dahi Lindong Simbol kuno pelahap tiba-tiba melompat keluar dari Ubun-Ubun Lindong Setelah mengapung di atas kepala Itu berubah menjadi lubang hitam yang semakin melebar Kemudian mengelilingi kekuatan pohon fuling secara langsung Kekuatan pohon fuling berubah menjadi energi hijau yang kemudian ditelan oleh lubang hitam dengan brutal Setelah pemurnian, energi itu akhirnya mengalir dari dahi Lindong menuju ke seluruh tubuh nirwana miliknya Awalnya, ada kekacauan di dalam tubuh nirwana Untungnya, ada simbol pelahap kuno yang mengendalikan semuanya Bila diperhatikan, sebelum penyerapan itu penuh dengan kekacauan Seperti dunia yang belum dibuka Namun dengan masuknya energi hijau Perubahan akhirnya terjadi Kekacauan perlahan meredah Seolah-olah langit dan bumi mulai terpisah Dan Yin dan Yang pun terlahir Lindong juga menyadari perubahan drastis di dalam tubuh nirwananya Walau dia sangat senang Tetapi dia juga sangat berhati-hati Jika dia ingin benar-benar memasuki Master Tianfu Dia harus bisa memecahkan kekacauan dalam tubuhnya dan menciptakan sebuah dunia kecil yang baru Bersama dengan kekuatan alam Kekuatan langit dan bumi kemungkinan dapat dimobilisasi Sehingga kekuatan tak terbatas dapat digunakan Saat Lindong sedang menciptakan dunia kecil itu Xiaode dan Xiaoyan juga menunggu dengan tenang Meski begitu bukanlah hal yang mudah untuk ingin melakukannya Semua ini harus dilakukan dengan perlahan-lahan dan teliti Akan tetapi Kini terdengar patung mayat itu berkata Hei hei tubuh pecah ini Aku harus mendapatkannya Seminggu kemudian Terlihat Lindong pun masih melakukan kultivasi Sedangkan Xiaode pun bermain-main dengan Xiaoyan Xiaode disitu berkata Hari mau tolol? Ayo main game Jika kau berhasil menangkapku di dimensi ini Maka aku akan memberimu hadiah Bagaimana menurutmu? Tampaknya akan butuh waktu bagi Lindong untuk sadar Bagaimanapun Dia tidak hanya bisa melewatkan waktunya seperti ini Sementara itu patung mayat pun diam-diam berkata Hmm saat mereka lengah Aku pasti akan Xiaode pun masih asik main kejar-kejaran bersama Xiaoyan Tapi tiba-tiba saja Xiaoyan pun tak sengaja menginjak patung mayat hingga ambruk Xiaode pun jadi berkata Dasar animau buduh kau sangat kasar Kau bahkan merobohkan tulang-belulang itu Di dalam alam kunci kuno rahasia itu Lindong telah menghabiskan satu bulan dan tiga hari untuk membangun alam semesta kecil di dahinya Selama waktu ini Energi pohon fuling secara bertahap diserap oleh Lindong Xiaode pun menghentikan main-mainnya dengan Xiaoyan Dan ia pun mulai memperhatikan Lindong dan berkata di dalam hati Apakah Lindong hampir selesai menyerap energinya? Tapi alam semesta kecil di dahinya belum sepenuhnya terbangun Sepertinya untuk menerobos ke tahap master simbol surugawi Apakah akan tertunda sekali lagi? Lindong pun kini mulai sadar Dan ia pun mengatakan Kalau ia hampir saja menerobos Tapi tiba-tiba saja tubuh mayat di belakang Lindong pun meledak Lalu dari situ muncul sekelebat cahaya ungu yang dengan cepat melesat masuk ke dahi Lindong Seketika hal itu membuat Xiaode dan Lindong pun sangat kaget Xiaode pun kini melihat kalau tubuh patung mayat itu sudah hancur Dan ia pun berkata Cahaya ungu Barusan adalah tanda dari sisa jiwa orang itu Sepertinya ledakan energi kehidupan ketika Lindong menyerap pohon fuling Telah mengaktifkan tanda spiritual Yang mencoba untuk mengambil kendali tubuh Lindong Melihat Lindong yang saat ini masih terdiam saja seperti patung Membuat Xiaoyan pun jadi gelisah dan meraung-raung Akan tetapi Lindong pun masih terdiam dan tatapan matanya kosong Karena ternyata saat ini Lindong dibawa ke alam seberitualnya Dimana saat ini Lindong terkejut melihat pusaran jiwa gelap Ia pun berkata Ada apa ini sebenarnya? Ini mengaduk kekacauan di dalam dahiku Apa dia mencoba menghancurkan jiwaku? Dan jiwa gelap dari mayat tadi mulai berkata Serahkan tubuh padaku Aku akan memberikan kekuatan tak terbatas Lindong menjadi kesel dan berteriak Dari mana orang ini berasal? Nyalah! Jiwa itu pun berkata lagi Kau bahkan memiliki simbol belahap kuno Tapi kau tidak bisa menggunakannya dengan benar Karena kau masih terlalu lemah Setelah aku mengambil alih tubuhmu Kau akan menjalani kehidupan yang terhormat Bagi Lindong, cahaya ungu itu tidak terlalu kuat Itu hanya teknik untuk mengubah energi mental Tapi itu masih berada di level yang lebih tinggi darinya Meskipun dia mempunyai simbol kuno belahap Dia hanya bisa mempertahankan diri di tempat dia berada Jiwa gelap itu pun lalu berkata Nah, suatu kehormatan untukmu Bahwa aku tertarik pada tubuhmu Jika kau masih berani melawanku Aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya Dan membuatmu menghilang dari dunia ini Lindong pun tak kentar dan dengan tegas yang berkata Menghancurkan? Apa yang kau pikirkan? Kau seharusnya tetap mati Dan tiba-tiba saja kini muncul monster raksasa yang mengerikan Monster itu lalu berkata Kau berani untuk bertingkah di depan syodeh yang hebat ini Kau pikir aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu Lindong pun terkejut dan berkata Syodeh? Sepertinya itu adalah bentuk sebenarnya dari syodeh si little Martin Jiwa gelap itu pun seketika menjadi ketakutan dan berkata Iblis kuno Martin Martin pun lalu berkata lagi Makhluk tanpa mata Kau bahkan tak bisa mati dengan tenang Kau hanyalah jejak sisa energi mental Namun kau berani main-main ya Tapi karena kau sudah disini Jangan harap kau bisa pergi Syodeh pun lalu menembakkan kekuatan energi ungu Dari kebasan kedua sayapnya Tembakan itu jelas membuat jiwa leluhur itu kewalahan Lindong pun sekarang baru tahu Kalau itu adalah jiwa mayat penjaga kunci kuno Dan ia pun berkata Itu ternyata itu mayat itu Itu benar-benar kau Aku hampir jadi korban orang mati Sial Akan tetapi jiwa itu pun masih tak menyerah dan mengatakan Iblis kuno Martin Kau hanya dalam bentuk seberitualmu Jika aku berhasil hidup kembali Aku pasti bisa menghidupkanmu juga Apa gunanya memilih bucah yang tak dikenal? Syodeh pun balas berkata Aku sudah mengikuti bucah ini begitu lama Namun aku tidak pernah punya pikiran seperti itu Beraninya kau Orang asing melakukan ini di depanku Mati saja kau Syodeh pun kini lanjut menyemburkan kekuatannya dari mulutnya Sedangkan Lindong pun hanya melongo melihat adu mulut mereka berdua Tembakan Syodeh kali ini begitu kuat Dan kali ini tembakan itu benar-benar memusnahkan jiwa itu Syodeh pun lanjut berkata Jangan main-main lagi Sekarang kau sudah mati Beristirahatlah dengan tenang Syodeh pun berubah lagi menjadi kucing dan berkata Lindong Lahap semua energi mentalnya agar kau segera meningkat ke tahap master simbol surgawi Lindong pun darah semangat segera menyerap energi mental ungu itu Kota Yang Suasana yang sedikit berbeda dari biasanya Menara terbesar di jantung kota Awalnya dikuasai oleh Ling Yun dan Kekaisaran Great Yuan Tapi sekarang mereka semua mundur Hal itu karena menara itu sekarang dikuasai oleh pihak yang lebih kuat Yaitu Kekaisaran Jurang Iblis Terdengar orang-orang di jalanan kota berkata Apakah kau sudah mendengarnya Kekaisaran Jurang Iblis telah menangkap seseorang dari salah satu dari tiga kekaisaran lainnya Dikatakan bahwa Lindong yang berjuang dengan mereka di lembah batu guntur telah mendapatkan kunci kuno misterius Tapi dia malah menghilang Kekaisaran Jurang Iblis juga sangat tercelah Mereka menggunakan cara seperti ini untuk memaksa Lindong muncul Tapi Lindong juga tidak bodoh Kehebatan Kekaisaran Iblis Jurang terlihat jelas bagi semua orang Apa dia berani menghadapi Kekaisaran Jurang Iblis sendirian? Ya tapi itu sangat disayangkan untuk Moti dan orang-orang yang bersama dengan dia Jika Lindong tidak muncul Mereka tidak akan mungkin lepas dengan mudah Aduh kota yang tidak lagi aman Sepertinya kita harus mencari tempat lain Pada saat ini Moti dan yang lainnya sedang menatap kekaisaran Jurang Iblis dari dalam sangkar besi Kepenjian yang belum terselesaikan berputar di mata mereka bertiga Lipan, seseorang yang berada di tahap Nirwana Memiliki status yang cukup dihirarki Kekaisaran Jurang Iblis Kepenjiannya pada Lindong mendorong keinginannya untuk membalas dendam padanya Tapi dia bahkan tidak bisa menangkap bayangannya sejauh ini Selama periode yang berlangsung selama sebulan Lipan menyiksa Moti dan teman-temannya Dengan berbagai cara Dia mencoba untuk memaksa Lindong agar keluar Yang dia asumsikan Lindong sedang bersembunyi di dalam kegelapan Tapi sejauh ini Lindong belum juga muncul Lipan pun disitu lalu berkata Lindong ini semua temanmu Jika kau tidak datang dan menyelamatkan mereka Reputasimu pasti akan hancur nantinya Hei hei kau menikmati harta itu sendiri Sementara teman-temanmu malah menderita Kau pasti akan disalahkan oleh semua orang Lipan pun lalu menatap Moti dan berkata Moti jangan menatapku dengan kebencian seperti itu Yang seharusnya kau benci bukanlah aku dong Seharusnya ke si pengecut Lindong itu Gara-gara dia kalian semua jadi menderita Mendengar hal itu Moti pun jadi tak bisa menahan kekesalannya Dan berteriak Kurang ajar Jangan biarkan aku memiliki kesempatan Atau aku akan merobek tubuhmu dengan mulutku Lipan pun tampak mulai merilis kekuatan di tangannya dan berkata Hmm sepertinya temperaman burukmu belum membaik sama sekali dalam sebulan terakhir ini Apakah aku memang terlalu baik Dan mau wet Lipan pun menyapetkan kekuatannya untuk menganiaya teman-teman Moti lagi disitu Moti pun tampak murka Ia pun mengerang dan berkata Sialan Seseorang datanglah dan bunuh keparat ini Tapi sayang sekali seberapa besar amanah dari Moti Saat ini ia tak bisa melakukan apa-apa Karena memang saat ini Moti dan teman-temannya dikurung dikurungan besi yang besar dan kuat Di halaman kekaisaran Orang-orang yang melihatnya pun hanya bisa miris melihat kekejaman dari Lipan Akan tetapi Lipan pun hanya senyam-senyum dan tampaknya ia sangat menikmati semua ini Dia pun juga ngekek-ngekek sambil berjoget ria sambil berkata Keputus asaan Kepedihan Ketakutan Kesakitan Itu semua adalah ekspresi favoritku Liu Yuan yang melihatnya pun jadi sangat kesal dengan Lipan Dan ia ingin meluapkan emosinya Tapi Lingzi pun segera menenangkannya Ia disitu berkata Lupakan saja tidak ada gunanya Jika kita tidak dekat dengan tahap Nirwana Kita pasti akan berada di dalam kurungan itu juga Moti pun menghela nafasnya dan berkata Baiklah aku akan meninggalkan kota yang bersama orang-orangku besok Aku akan segera berusaha untuk segera naik ke tahap Nirwana Orang-orang pun disitu juga hanya bisa berkata Kita sebaiknya tidak membuat kontak mata Sungguh Lipan adalah pria yang menakutkan Dan kini Lipan pun berkata Moti kesabaranku sudah habis Mulai besok aku akan membunuh salah satu dari kalian setiap hari sampai Lindong muncul Kalian lebih baik mulai berdoa agar dia segera datang untuk menyelamatkan kalian Jika tidak Maka kurungan besi ini adalah tempat di mana kalian akan menghabiskan saat-saat terakhir kalian Moti pun kini mulai tenang dan ia pun berkata Lipan Kau benar-benar bodoh Lindong Jika dia benar-benar muncul Percayalah Kau akan mendapatkan balasan seratus kali lipat dari yang kami terima Lipan pun cukup terkejut dengan perkataan Moti itu Tatapannya pun mulai menacam dan berkata Karena kau bersih keras menjadi begitu tidak sopan Kita akan mulai sekarang Lipan pun kini mulai merilis tombak cahaya di tangannya Jelas hal itu membuat orang-orang ketakutan Dia akan mulai membunuh Ucap mereka dalam hati Dan Mawet Lipan pun kini melemparkan tombaknya dengan kuat ke arah Moti Moti pun hanya bisa pasrah Akan tetapi ia masih mempunyai keyakinan dan berkata Tunggu saja Dasar keparat Tombak Lipan pun mengucur deras Dan Tiba-tiba saja Tombak itu seketika berhenti di depan wajah Moti dan Madoar Tak disangka tombak itu meledak sebelum benar-benar menghantam wajah Moti Jelas hal itu sangat mengagetkan Moti Karena di depannya Kini akhirnya Muncul seorang pahlawan yang sangat dinantikan Dengan mata yang terbelalak Moti pun berkata Lin Lin dong Kau muncul Kau akan menjadi mangsa buruan kekaisaran jurang ibris Dan Cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak terus cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh